Bab 376-380 Bab 376, Kota Daling Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya mungkin tidak sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota, tetapi jika dibandingkan dengan kota hutan, itu masih jauh lebih besar. Selain itu, itu bertetangga dengan pegunungan Magical Beast yang menutupi hampir setengah dari Kekaisaran. Oleh karena itu, pengambil risiko dan kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, memberikan kota arus lalu lintas manusia yang tidak pernah berakhir. Di gerbang kota utara Kota Daling, arus manusia yang bergerak ke dan dari kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara adalah pegunungan Magical Beast yang tampaknya tak berujung. Kelompok-kelompok kecil tentara bayaran dengan barisan yang berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini, seperti semut yang memindahkan rumah mereka. Kadang-kadang, akan ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa mayat binatang ajaib yang berlari keluar dari hutan dan gumpalan debu di belakangnya. Ini akan menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Bukanlah hal yang mudah untuk membunuh mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan Magical Beast. Bah, kami benar-benar tidak beruntung, kehilangan dua saudara laki-laki untuk membunuh binatang ajaib tingkat dua. Pada akhirnya, itu adalah telur batu tanpa harta. Tujuh pria besar berlumuran darah mengutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Di bingkai kereta kuda di belakang mereka, tergeletak mayat besar binatang ajaib. Kepala mayat telah dipotong terbuka dan hanya ada otak, darah segar, dan beberapa hal lain tanpa benda paling berharga, inti monster. Dari jargon tentara bayaran yang muncul dalam percakapan mereka, binatang ajaib tanpa inti monster ini disebut telur batu tanpa harta karun. TL, saudara di sini berarti saudara seperjuangan pendamping, bukan saudara yang sebenarnya. Jika ada monster kor peringkat dua di dalam benda sialan ini, kita akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode ki tingkat huang tinggi dari rumah lelang. Wajah seorang pria besar dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia berbicara. Tingkat huang tinggi? Ah! Metode ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110 ribu koin emas. Ini seperti hantu penghisap darah. Seorang pria yang tampak sebagai pemimpin meludahkan air liurnya dan memarahi. Hihi, Sekte Mystic Cloud mengeluarkan perintah buronan. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk akan dapat memperoleh metode ki kelas suan. Dia bahkan bisa diberi kesempatan untuk diterima di Sekte Mystic Cloud. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan cara itu, kita tidak perlu menyianyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode ki. Seorang pria yang agak kurus menyeka jejak darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia menyebutkan metode ki kelas suan, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Monyet kurus, apakah kamu menjadi bodoh setelah bersama begitu banyak wanita? Pria itu, yang tampaknya menjadi pemimpin, dengan dingin meliriknya. Dia memukul bibirnya dan berkata, Jangan bilang kamu tidak tahu orang yang dikejar Sekte Mystic Cloud. Xiao Yan, orang misterius yang menjadi juara alkemis Grand Meeting. Dia juga orang yang menakutkan yang menyerang Sekte Mystic Cloud dua kali, membunuh Yun Leng, yang dari kelas Dou Wang, dan berhasil melarikan diri tanpa cedera dari tangan Yun San, yang dari kelas Dou Song. Apa menurutmu dia adalah tipe orang yang bisa membuat orang seperti kita tersinggung? Hihi, aku hanya mengatakannya sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kita bertemu dengan orang seperti itu? Pria kurus itu tertawa canggung ketika dia berkata, Namun, saya telah mendengar bahwa Sekte Mystic Cloud telah mengeluarkan perintah buronan ini di seluruh kekaisaran. Kondisi atraktif seperti ini tentu akan membuat orang tertarik. Saya pikir bahkan jika Xiao Yan melarikan diri dari Sekte Mystic Cloud, dia akan mengalami kesulitan bergerak bahkan setengah inci di dalam kekaisaran Jiama. Apakah masalah ini memiliki hubungan sekecil apapun dengan kita? Jangan hanya melamun secara naif sepanjang hari. Bahkan jika kamu bertemu dengannya, jangan bilang kamu bisa menggunakan pisau patah milikmu itu untuk menghentikannya. Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dingin, Jangan berlama-lama. Cepat dan kembali ke kota untuk beristirahat hari ini. Besok, kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita. Jika tidak, dengan metode huang ketengah kita saat ini, kapan kita bisa menerobos ke kelas dosi? Saat pemimpin kelompok itu memarahi, orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam sedih dan mulai tersandung menuju gerbang kota. Setelah sekelompok pria itu pergi, sesosok manusia yang sepenuhnya tertutup jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan lebat. Tatapannya menyapu di depannya. Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit, membiarkan bayangan dupeng menutupi hampir setengah wajahnya. SL, dupeng, topi bambu berbentuk kerucut dengan kain menjuntai menutupi kepala. Apakah mereka mulai mencari saya di seluruh negeri? Yun San benar-benar bersedia membayar uang. Orang berjubah hitam itu dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan setengah dari wajah halus dan tampan di bawahnya. Melihat kontur yang familiar, mengejutkan Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari sekte Misti Cloud. Sejak hari Yun Yun mengizinkan Xiao Yan pergi, dia mengandalkan peta yang diberikan Ya Fei untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan menghabiskan hampir sepuluh hari berjalan melalui hutan untuk benar-benar menyingkirkan orang-orang yang bertahan di sana, mengejarnya. Setelah itu, dia beristirahat selama satu hari sebelum mengikuti peta dan berjalan sampai ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama melalui pegunungan Magical Beast. Dia menghabiskan tujuh hari lagi dengan tergesa-gesa dalam perjalanannya sebelum dia tiba di kota Daling ini, yang dekat dengan perbatasan barat laut Kekaisaran Jiama. Menggunakan peta sebagai referensi, selama dia melewati kota Daling ini dan melalui beberapa pos pemeriksaan lainnya, dia akan dengan mudah tiba di perbatasan Kekaisaran Jiama. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah meninggalkan Kekaisaran Jiama dan perintah buronan oleh Sekte Misti Cloud akan menjadi sama sekali tidak efektif. Sekte Misti Cloud mungkin masih memiliki beberapa efek jera di luar negeri, tetapi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan reputasi yang dinikmatinya di dalam Kekaisaran Jiama. Secara alami, faksi lain tidak akan peduli dengan perintah buronan dari Sekte apapun itu. Selama tahun-tahun ini, Sekte Misti Cloud tetap mengakar kuat di dalam Kekaisaran Jiama dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan faksi-faksi dari luar Kekaisaran. Oleh karena itu, itu mengakibatkan Sekte Misti Cloud tidak dikenal di luar Kekaisaran. Selama hampir satu bulan di mana Xiao Yan bergegas melewati pegunungan Magical Beast, dia juga mengalami kesulitan besar. Meskipun kehadiran, Heaven Swallowing Python, telah mengakibatkan Magical Beast biasa tidak berani maju untuk memblokirnya. Pegunungan Magical Beast Mountain begitu luas sehingga secara alami tidak kekurangan beberapa binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan. Binatang ajaib lainnya mungkin takut dengan Heaven Swallowing Python, tetapi sebenarnya tidak. Oleh karena itu, Xiao Yan masih dikejar selama perjalanan meskipun telah melarikan diri dari Misti Cloud Sec. Meskipun tergesa-gesa dalam perjalanan selama periode waktu ini telah menyebabkan Xiao Yan menderita kesulitan besar, hal yang membuatnya sangat bersemangat adalah bahwa roh Yao Lao yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah dirawat hingga sehat kembali selama setengah bulan. Pada saat ini, hati Xiao Yan, yang telah mempertahankan keadaan hati-hati, akhirnya rileks. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dengan hadirnya Yao Lao, itu setidaknya berarti dia memiliki kartu truf untuk melindungi hidupnya. Selain itu, karena efek obat sisa yang tersimpan di dalam tubuhnya, Xiao Yan sebenarnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama satu bulan pelarian ini setelah terobosan besarnya. Selama melarikan diri dari mulut binatang ajaib kelas Dou Wang, Xiao Yan benar-benar meningkatkan kekuatannya tanpa menyadarinya. Xiao Yan telah menjadi bintang 4 Dado Si dalam waktu yang singkat. Jika seseorang menambahkan pertumbuhan tergesa-gesa dari obat di dalam gua gunung bulan lalu, kekuatan Xiao Yan benar-benar melonjak tiga bintang dalam satu bulan ini. Kecepatan seperti ini pasti bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Meskipun alasan utama untuk ini adalah pertempuran hidup dan mati, yang dialami selama periode waktu ini dan efek obat yang tersisa di dalam tubuhnya, itu tidak dapat menutupi bakat pelatihan Xiao Yan yang menyebabkan bahkan Yao Lao memujinya berulang kali. Tentu saja, tidak termasuk semua ini, hal yang paling membuat hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan adalah dia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia yang dijaga. Burning Flame Valley, Skyfire Tree Mysterious Cheng, tiga hari yang lalu setelah satu bulan latihan dan di bawah bimbingan Yao Lao. Dia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode ini, tetapi dari kelihatannya bagaimana kekuatannya masih berhasil meningkat pesat meskipun upaya ini gagal, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan dapat benar-benar menguasai Skyfire Tree Mysterious Cheng dengan sukses. Singkatnya, manfaat yang diperoleh Xiao Yan selama satu bulan penerbangan ini hampir membuatnya tersenyum sampai mulutnya pecah. Hihi, saat dia memikirkan keuntungannya selama sebulan terakhir ini, dia tidak bisa menahan tawa, mengabaikan tatapan aneh yang ditembakkan oleh orang lain di sampingnya. Dia menarik dupeng ke bawah sedikit dan menyembunyikan seluruh wajahnya di dalam bayang-bayang gelap. Tatapannya mengamati pintu masuk kota tidak jauh dari sana, tempat orang-orang datang dan pergi, sebelum perlahan-lahan berjalan mendekat. Dengan situasinya sekarang, lebih baik meninggalkan kekaisaran Jia ma sesegera mungkin. Xiao Yan saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk pergi dan membayar kembali hutang tersebut dengan kekuatannya saat ini. Namun, untungnya dia tidak terburu-buru. Itu karena dia tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah dia masih muda, dan punya banyak waktu untuk dihabiskan. Xiao Yan berjalan lebih dekat ke gerbang kota dan mengantri di belakang barisan. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum sedikit mengernyit saat tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Pada saat ini, ada dua wajah yang sangat berbeda digambar di atas kertas putih. Tatapan Xiao Yan menyapunya dan menyadari bahwa dari dua wajah itu, satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan Yan Xiao, identitas yang dia gunakan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis. Jelas? Ini adalah rencana yang dibentuk karena sekte mistik laut takut Xiao Yan akan sekali lagi menggunakan identitas Yan Xiao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kekaisaran Jiama. Yun San telah menghabiskan, cukup banyak usaha untuk menangkapku. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya melirik gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, dua tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apakah keluarga kekaisaran-kekaisaran Jiama diam-diam membantu sekte awan berkabut? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia bergumam, dengan pikiran licik Jia Xing Tian, dia seharusnya tahu musuh macam apa yang akan dia ciptakan untuk keluarga kekaisaran-kekaisaran Jiama yang harus aku hindari jika dia melawanku saat ini. Selain itu, keluarga kekaisaran-kekaisaran Jiama dan sekte awan berkabut tidak terlalu bersahabat satu sama lain. Sialan musang. Bukankah dia hanya penjaga kota? Dia sebenarnya sombong ini. Apakah dia berpikir bahwa dia sendiri yang memiliki keputusan akhir di kota Daling? Bagaimana dia tidak takut jika dia benar-benar bertemu Xiao Yan, Xiao Yan akan memukulnya sampai mati dengan penguasanya. Saat Xiao Yan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba mengutuk dengan wajah tidak sabar. Mendiamkan. Jangan terlalu keras. Meskipun perintah buronan untuk Xiao Yan tidak terkait dengan keluarga kekaisaran-kekaisaran Jiama, Musang adalah seseorang yang berasal dari sekte awan berkabut. Karena dia menerima perintah buronan dari sekte, dia secara alami perlu memprioritaskan kepentingannya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan berkinerja baik. Seorang pria yang tampaknya menjadi temannya buru-buru meraihnya dan berbisik. Menggunakan pengaruh orang lain untuk menggertak orang lain. Pria itu meludahkan seteguk air liur dan mengutuk dengan sedih. Namun, dia tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan pelecehan seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Jelas, orang bernama Musang masih membuatnya takut. Itu sebenarnya seseorang yang datang dari sekte Misty Cloud. Xiao Yan menyerap percakapan antara keduanya ke telinganya. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari. Murid Misty Cloud sekte tersebar di seluruh kekaisaran Jiama. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak kekurangan orang yang memegang jabatan resmi di dalam kekaisaran Jiama. Sekarang setelah mereka menerima perintah buronan dari sekte, yang perlu mereka lakukan hanyalah menggunakan otoritas di tangan mereka secara diam-diam, dan mereka akan dapat dengan cepat mengerahkan orang untuk mencegat di semua pos pemeriksaan di dalam kekaisaran Jiama. Baru sekarang Xiao Yan samar-samar merasakan kekuatan seperti apa yang dimiliki sekte Misty Cloud di dalam kekaisaran Jiama. Tidak heran bahkan keluarga kekaisaran Jiama Empire, yang menguasai seluruh kekaisaran Jiama, takut pada mereka. Xiao Yan merenung dalam hatinya sebelum menarik diri dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu, dia berbelok di sudut dan tiba di bagian terpencil tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit patroli yang mengantuk di tembok kota. Unggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu perlahan terulur. Dia sedikit menekuk kakinya dan dalam sekejap, dia mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum jari-jari kakinya menekan tembok kota dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum tentara yang berpatroli menoleh. Kaki Xiao Yan baru saja menyentuh tanah ketika dia buru-buru melintas ke belakang sebuah bangunan. Dia menepuk tangannya dan menyimpan sayap awan ungu. Baru saat itulah dia berjalan santai ke kota ini, yang merupakan salah satu dari sedikit kota yang harus dia lewati sebelum meninggalkan kekaisaran Jiama. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai mistik laut seks selama satu bulan ini. Bab 377, Persiapan Sebelum Meninggalkan Xiao Yan perlahan berjalan ke kota. Dia melewati jalan yang memiliki arus manusia yang bergejolak. Dia menyapu pandangannya dan alisnya sedikit menyatu. Ini karena dia menyadari bahwa di beberapa pilar di jalan, sebenarnya ada poster buronan yang dikeluarkan oleh sekte mistik laut yang ditempel di sana. Di atas kertas putih itu, penampilannya digambarkan dengan sangat jelas. Selain itu, metode Kiklasuan yang terdaftar sebagai hadiah juga telah menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya dengan mata menunjukkan keserakahan. Bagi banyak orang, metode Kiklasuan adalah sesuatu yang mungkin ditemui, tetapi tidak bisa diharapkan. TL, mungkin bertemu, tetapi tidak bisa berharap. Seseorang mungkin beruntung menemukan sesuatu, tetapi seseorang tidak dapat berharap untuk mendapatkannya sebaliknya. Sepertinya memang ada masalah. Xiao Yan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang dupeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Ayo tinggalkan ke Kaisaran Jiama secepat mungkin. Pengaruh mistik lautsek di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba menghela nafas dengan lembut. Perasaan diusir seperti anjing yang kehilangan rumahnya benar-benar tidak enak. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada rute yang sangat panjang untuk dilalui agar seorang Da Do Si mencapai kelas Do Song. Anak kecil, mengapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda menantang sekte mistik laut dan berhasil pergi dengan utuh. Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam Kekaisaran Jiama, tetapi juga benua Do Ki untuk melebarkan mata mereka dan merasa lidah mereka terikat. Selain itu, saya pikir mungkin ada cukup banyak orang di dalam Kekaisaran Jiama yang mengagumi keberanian Anda. Lagi pula, bahkan beberapa Do Huang tidak dapat dibandingkan dengan Anda, seorang anak kecil di usia remaja, dalam hal keberanian. Yao Lao tampaknya telah merasakan pikiran Xiao Yan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Hihi, Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa canggung. Setelah mendengar suara Yao Lao yang agak tua, Xiao Yan tiba-tiba teringat rencana yang dulu dimiliki saat dia mengajarinya metode Ki, mantra api, yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa pelan di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa Anda sepertinya telah mengatakan saat itu bahwa selama saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, saya akan dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang sempurna untuk dipegang semangatmu. Bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Ketika Xiao Yan mengucapkan kalimat tentang memurnikan tubuh, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh Yao Lao tiba-tiba bergetar hebat. Dia segera sedikit tercengang. Sejak dia mengenal Yao Lao, guru misteriusnya ini tampak selalu tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi semangat ini. Sepertinya guru sangat peduli dengan masalah ini. Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba merasakan rasa malu yang tak bisa dijelaskan. Selama tiga tahun ini, Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha untuk membantunya menjadi kuat. Namun, dia hampir sepenuhnya melupakan masalah gurunya karena apa yang disebut perjanjian tiga tahun. Petik 2 Semangat yang bergetar bertahan selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yao Lao menekan emosinya saat dia berkata sambil tersenyum, Ah, berbicara tentang ini, saat itu, setelah aku mengenalmu dan memutuskan untuk mengajarimu, Mantra api, yang telah aku alami dengan susah payah untuk mendapatkannya, tujuannya adalah agar Anda membuat gabungan nyala api setelah Anda berhasil mempraktikkan, Mantra api. Dengan menggunakan nyala api ini, Anda dapat membantu saya memperbaiki tubuh, di masa depan, yang dapat menampung roh saya. Lagi pula, kegelapan yang tidak pernah berakhir di atas ring yang seperti penjara itu benar-benar terlalu menyiksa. Selain itu, ada beberapa hal yang masih mengharuskan saya untuk keluar dan menyelesaikannya. Petik 2 Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yao Lao perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi. Sepertinya dia telah mengingat masa-masa kelam selama dia tertidur. Jari Xiao Yan perlahan membelai cincin hitam di lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas. Dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan berkata, Terima kasih untuk tiga tahun ini, guru. Keke, kamu, nak, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Ini tidak seperti kamu. Suara lembut Xiao Yan membuat Yao Lao terkejut. Dia segera sangat tersentuh sehingga dia tersenyum tanpa sadar. Guru telah berinvestasi begitu banyak pada saya. Sebagai seorang siswa, saya mungkin secara alami tahu bahwa saya perlu membalas kebaikan ini. Suara Xiao Yan agak serak saat dia tertawa pelan. Yakinlah, guru, saya akan mengingat dengan kuat masalah kebangkitan Anda di dalam hati saya di masa depan. Saya puas bahwa Anda memiliki pemikiran ini. Mampu mengajar siswa yang luar biasa seperti itu dalam keadaan tertekan saya telah menyelesaikan satu keinginan saya. Yao Lao tersenyum dan kemudian menjawab. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, Itu benar, berapa banyak jenis, api surgawi, yang diperlukan untuk digabungkan untuk menyempurnakan tubuh. Ini, seharusnya tiga jenis. Saya juga tidak terlalu yakin. Metode ki, mantra api, itu terlalu misterius dan aneh. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Saat itu, ketika saya mendapatkannya, Yao Lao tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia berbicara sampai pada titik ini dan tiba-tiba menjadi diam. Tiga jenis ya. Xiao Yan tidak terganggu oleh keheningan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit dan menyuarakan pikirannya, Sekarang aku memiliki kendali atas, api inti teratai hijau, Dan aku dapat menggunakan, api dingin tulang, dengan kerja sama guru, Apakah itu tidak berarti jika aku mengumpulkan jenis, api surgawi, Saya harus dapat mencoba membantu Anda memperbaiki tubuh. Seharusnya bisa. Suara Yao Lao yang diam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan yang terkandung di dalamnya. Xiao Yan mengerjap dan tertawa pelan, Saya sangat penasaran apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah Anda pulih. Pada awalnya, mungkin terasa sedikit sulit untuk dikendalikan. Namun, selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, Kekuatan saya mungkin lebih besar daripada di masa lalu. Yao Lao samar-samar tertawa. Suaranya memiliki keyakinan yang sulit disembunyikan. Bagaimanapun, dia mungkin tidak dapat melatih dokinya selama tahun-tahun ini, Tetapi semangat Yao Lao telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tahap apa yang akan dicapainya? Xiao Yan bertanya. Keku, mengalahkan Yun San dalam sepuluh pertukaran tanpa perlu usaha sedikitpun. Yao Lao tersenyum saat dia menjawab. Dalam senyumnya, ada kangkuhan milik orang kuat di puncak. Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan samar. Yun San saat ini adalah seorang dosong. Meskipun dia hanya dosong. Bintang satu, bahkan dosong bintang sembilan tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam sepuluh pertukaran. Dengan kata lain, jika Yao Lao memulihkan kekuatannya, dia setidaknya akan menjadi dosun. Xiao Yan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. A dosun, itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Xiao Yan menyilangkan sepuluh jarinya di dalam lengan bajunya dan berkata dengan lembut, peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Saya ingat guru itu mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan ada semacam, api surgawi, di dalam Akademi Jianan, bukan? Apa yang disebut api itu lagi? Petik dua, api hati jatuh. Yao Lao tersenyum dan mengingatkan. Keke, Fallen Heart Flame, ya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata, Sepertinya aku memiliki misi lain untuk diselesaikan selama perjalananku ke Akademi Jianan. Karena seperti ini, jangan terus membuang waktu di Kekaisaran Jiama. Jika kita bisa pergi lebih awal, jangan tunda lagi, ya. Xiao Yan menghela nafas dan bertanya. Tunggu sebentar. Akademi Jianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas. Meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah wilayah yang damai, selain itu, ia berada dalam keadaan di mana segala sesuatunya harus berlawanan ketika sesuatu didorong ke ekstrim. Tempat itu sangat berantakan sehingga menyebabkan orang mengisap lidah mereka. Jumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait di sana. Setiap kali Akademi Jianan merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Selain itu, begitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari Akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Kalau tidak, siswa baru tidak bisa benar-benar mencapai Akademi tanpa terluka. Yao Lao tiba-tiba berkata, Bahkan setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama, kamu harus terus benar-benar siap untuk apapun agar bisa memasuki wilayah yang kacau itu. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati dan terjebak dalam trik kotor seseorang, Anda akan agak sial. Petik 2. Ketika saya melihat-lihat cincin penyimpanan Anda sebelumnya, saya menyadari bahwa berbagai jenis pil obat di dalamnya kurang lebih telah habis. Bahkan, pil pemulihan energi, jenis yang pasti harus disiapkan seseorang, telah benar-benar habis di dalam pegunungan Magical Beast kali ini. Jika Anda tidak mempersiapkan beberapa sebelumnya, kami harus menunda sedikit jika kami ingin memperbaiki beberapa untuk dipersiapkan ketika sesuatu terjadi di masa depan. Yao Lao mengingatkan, Eh, hanya setelah mendengar ini, Xiao Yan ingat bahwa cadangan awalnya yang kaya dari berbagai jenis pil obat telah digunakan sampai titik kehancuran selama satu bulan pelarian ini. Kalau begitu mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, saya akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari Kekaisaran Jiama. Pada saat yang sama, saya bisa dengan santai bertanya berapa banyak pejabat Kekaisaran di sepanjang rute ini yang berasal dari Sekte Awan Berkabut. Ini akan membuat kami lebih siap. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Eh, hati-hati. Jangan mengekspos identitas Anda. Yao Lao menganggupkan kepalanya hanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia secara bertahap menjadi diam. Begitu Xiao Yan membedakan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan tertentu. Dia kemudian berjalan dengan cepat sampai ujung jalan di mana sebuah rumah lelang berdiri. Melihat tanda di atas rumah lelang, jelas bahwa ini adalah cabang dari klan Mite-er. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berjalan ke rumah lelang. Setelah itu, dia berhenti di tempat di mana ada tirai hitam. Bagian atas tirai hitam memiliki tulisan penerimaan VIP. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangannya. Kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan Primer, sesuatu yang secara diam-diam diberikan oleh Primer Tengshan kepada Xiao Yan di ibu kota karena hubungannya dengan Hai Bodong. Dikatakan bahwa kartu ini akan memungkinkan dia untuk menikmati bantuan penuh dari setiap cabang di bawah klan Primer. Xiao Yan memegang kartu di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ruang VIP. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan memasuki ruang VIP, tirai hitam berdesir sekali lagi. Sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam terus berjalan keluar. Wajah di bawah bayang-bayang memiliki senyum puas yang tergantung di sana saat dia berjalan langsung keluar dari rumah lelang. Pada saat ini, sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil diperoleh. Kartu VIP yang diberikan Primer Tengshan padanya berguna seperti yang dia harapkan. Xiao Yan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan setelah mempersiapkan semuanya. Sebaliknya, dia diam-diam pergi ke tembok kota menuju sisi selatan kota dan terbang keluar tanpa memberi tahu siapapun. Hanya setelah meninggalkan kota Daling, Xiao Yan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memperbaiki sejumlah besar pil obat. Pil obat ini adalah hal yang akan dia gunakan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Bab 378, Wilayah Sudut Hitam. Tiga hari kemudian, di daerah hutan tersembunyi tertentu di luar kota Daling, seseorang yang mengenakan jubah hitam perlahan berjalan keluar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang sesekali lewat di jalan utama yang bergegas melewatinya. Setelah menentukan arah jalan, dia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju jalan utama yang menuju ke selatan. Kecepatan di mana orang berjubah hitam itu tidak secepat itu. Namun, jika orang yang penuh perhatian mengamatinya, mereka akan dapat menemukan bahwa setiap kali langkah kaki orang berjubah hitam itu jatuh, anehnya tubuhnya akan maju lebih dari satu meter. Adegan itu mirip dengan teleportasi skala kecil yang terjadi, tampak sangat aneh. Orang berjubah hitam yang keluar dari hutan secara alami dan tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan yang bersembunyi di dalamnya untuk memperbaiki pil obat yang dia butuhkan. Dengan bantuan Yao Lao selama tiga hari terakhir ini, berbagai pil obat pemulihan dan penyembuhan, yang telah habis, sekali lagi mengisi cincin penyimpanannya. Dengan jumlah pil obat yang cukup, Xiao Yan juga merasa jauh lebih lega. Di benua Doki ini, orang seperti apa yang akan meninggalkan rumah mereka untuk bertualang tanpa menyiapkan pil obat penyembuh ini? Bagaimanapun, hal-hal ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Jalan ini mengarah langsung ke perbatasan. Namun, ada tiga benteng militer penting di sepanjang jalan. Kita tidak perlu takut pada gubernur dari dua benteng pertama, tetapi 30 ribu tentara yang kuat dikatakan ditempatkan di benteng terakhir. Selain itu, wakil komandan di sana adalah mantan penatua Sekte Awan berkabut. Dari apa yang dikatakan orang-orang di rumah lelang primer, tampaknya dia dipanggil Meng Li. Kekuatannya ada di kelas Dou Ling. Karena perintah buronan Sekte Misti Cloud telah mencapai kota Daling, saya pikir mantan tetua Sekte Misti Cloud ini seharusnya juga sudah menerimanya sekarang. Xiao Yan dengan lembut berjalan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, sementara tubuhnya anehnya berkedip di jalan utama. Namun, di dalam hatinya, dia berulang kali menghitung bagaimana berhasil meninggalkan Kekaisaran Jiama. Saat ini, sulit bagiku untuk bergerak satu inci pun di dalam Kekaisaran Jiama. Saya takut Yun San akan menebak bahwa saya akan melarikan diri dari Kekaisaran. Dalam hal ini, dia secara alami akan menempatkan fokus yang lebih besar pada pos pemeriksaan terakhir semacam ini di perbatasan. Mungkin saja Meng Li sudah lama menerima pesan khusus Yun San. Dari kelihatannya, ingin dengan mudah pergi dari sana mungkin sulit. Wajah Xiao Yan benar-benar tertutup di bawah bayang-bayang. Ketika dia memikirkan poin-poin yang merepotkan, alis Xiao Yan tidak bisa tidak merajut bersama. Tembok kota dari benteng perbatasan itu hampir sebesar gunung kecil. Pasti ada pasukan besar pemanah yang berpengalaman dalam berkuda dan menembak di dalam benteng serta penghalang penginderaan energi khusus. Karena digunakan untuk menjaga perbatasan, kemungkinan besar benteng itu juga memiliki kemampuan untuk bertahan melawan orang-orang yang terbang lewat dari langit. Jika tidak, jika perang pecah, apakah orang kuat dari negara lain dapat datang dan pergi sesuka hati? Ah, sepertinya ingin melewati pos pemeriksaan terakhir semudah aku melewati kota Daling mungkin agak mustahil. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, merasa sedikit jengkel. Di dalam kekaisaran Jiama, ada perintah militer. Terbang dilarang di langit dekat salah satu benteng militer penting di samping perbatasan. Jika ada yang ditemukan, kemungkinan mereka akan menerima pukulan destruktif dari segala arah. Kami hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan melihat bagaimana keadaannya. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka kita hanya bisa mengambil risiko dan memaksa melewatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berhenti membayangkan skenario yang berbeda. Sebaliknya, dia memusatkan semua perhatiannya untuk mempercepat perjalanannya. Meskipun jarak dari kota Daling ke perbatasan kekaisaran Jiama tidak pendek, ini hanyalah sesuatu yang kecil, secara relatif. Jika orang biasa berjalan beberapa ratus kilometer ini, seseorang pasti tidak akan dapat mencapai perbatasan tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan dan penggunaan sayap awan ungu yang tenang untuk terbang selama beberapa waktu di sepanjang jalan, butuh tiga hari untuk melewati dua benteng yang ada di sepanjang jalan. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, tidak adanya orang dari sekte awan berkabut dalam eselon atas kepemimpinan dua benteng berarti bahwa Ordo Buronan, yang tidak diakui oleh keluarga kekaisaran, tidak ditempatkan di mana-mana seperti halnya di kota Daling. Pasukan yang ditempatkan di sana juga tidak terlalu memperhatikan perintah Buronan. Hal ini memungkinkan Xiao Yan untuk berhasil namun sempit melewati dua benteng tanpa bahaya apapun. Meskipun dia telah berhasil melewati dua benteng, perasaan Xiao Yan tidak sedikitpun rileks karena ini. Ini karena dia tahu bahwa yang paling merepotkan adalah benteng besar terakhir yang dikenal sebagai Jalan Zengui. Sebagai benteng militer di perbatasan kekaisaran dengan tujuan untuk menakut-nakuti kekuatan negara lain, tidak berlebihan untuk menggambarkan pertahanan di sana sebagai jaring. Semua prajurit yang ditempatkan di sana benar-benar memiliki pengalaman medan perang yang berdarah dan berapi-api. Mereka jauh dari apapun seperti pasukan yang menjaga kota-kota di dalam kekaisaran, yang tubuhnya dilubangi dari gaya hidup mewah dan tidak bisa dibandingkan. Benteng ini adalah garis pertahanan terakhir yang akan mencoba menghalangi Xiao Yan meninggalkan kekaisaran Jiama. Hanya jika Xiao Yan mampu keluar dari tempat ini, dia akan benar-benar menjadi seperti naga yang mengerumuni laut lepas atau elang yang membubung di langit. Tidak akan ada lagi yang mengikatnya. Oleh karena itu, kali ini, sangat penting untuk melewati celah ini. Dua hari setelah melewati benteng kedua, benteng besar itu, yang seperti binatang prasejarah dan raksasa yang berdiri di perbatasan kekaisaran Jiama, akhirnya muncul di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan berdiri di atas lereng gunung dan menatap tembok kota besar yang hampir tak berujung. Dia sekali lagi merasakan suara bor teratur yang samar-samar dipancarkan dari tembok kota dan tidak bisa menahan untuk menghirup udara dengan lembut. Kekuatan puluhan ribu tentara yang bergabung dan kekuatan ganas yang menyerbu ke langit kemungkinan tidak akan pucat dibandingkan dengan formasi gabungan sekte awan berkabut. Kebebasan seekor naga yang kembali ke lautan luas ada di sisi lain tembok kota ini. Namun, Xiao Yan sedikit babak belur. Benteng besar ini seperti harimau ganas yang tergeletak di jalannya, menghalangi jalan terakhirnya. Terbang dengan paksa tidak akan menjadi metode yang dapat diandalkan. Melihatnya, saya hanya bisa mencoba dan melihat apakah saya bisa menyelinap dengan kerumunan. Tatapan Xiao Yan menyapu jalan di bawah tempat sekelompok orang dengan kereta kuda itu datang dan pergi. Dia ragu-ragu sejenak, melangkah mundur perlahan dan akhirnya menghilang ke lautan manusia. Di jalan tanah kuning, sekelompok besar yang berukuran hampir 100 orang berbaris maju dengan kecepatan tinggi menuju benteng besar di ujung pandangan mereka. Sepanjang jalan, mereka membawa kutukan yang dibebankan ke surga. Dari pakaian terpadu yang dikenakan kelompok orang ini, tampaknya mereka milik perusahaan tentara bayaran. Memiliki 100 orang di perusahaan tentara bayaran berarti itu bisa dianggap sebagai perusahaan menengah di dalam kekaisaran Jiama. Karena, Zen Gui pas dekat dengan perbatasan, suasana kacau di sini sangat disukai oleh perusahaan tentara bayaran tertentu. Mereka tidak suka mengambil rute aman untuk berburu binatang ajaib dan mendapatkan uang. Sebaliknya, mereka senang menjadi perusahaan tentara bayaran perang legendaris. Dengan kata lain, itu untuk membantu pihak tertentu dalam perang dan menuai imbalan besar atas bantuan mereka darinya. Meskipun hadiah semacam ini sangat besar, tingkat bahayanya juga sangat tinggi. Lagi pula, di medan perang penggiling daging semacam itu, beberapa ratus pasukan yang terbunuh jika mereka tidak waspada bukanlah sesuatu yang unik. Jika seseorang berjalan beberapa ratus kilometer ke timur benteng dan melewati beberapa negara atau suku kecil, seseorang akan dapat memasuki wilayah khusus yang terkenal di seluruh benua sebagai wilayah pojok hitam. Di sini, karena geografinya yang khusus, itu hampir merupakan daerah paling kacau di seluruh benua. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua negara akan melarikan diri ke sana dan membuat aturan yang paling barbar. Selain itu, selain manusia, ada banyak ras lain di wilayah ini. Itu bisa disebut benua mini dengan keragamannya. Tidak ada hukum yang mengikat siapapun di dalam wilayah sudut hitam. Ada satu aturan, hukum rimba. Dengan kata lain, itu berarti yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat untuk dikonsumsi. Yang lemah tidak memiliki hak di tempat seperti itu. Ini adalah wilayah yang sangat sederhana. Selama Anda mau, tidak akan ada yang menghentikan Anda bahkan jika Anda memutuskan untuk secara terbuka memperkosa seorang wanita di jalan. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah Anda lebih baik memilih pihak yang Anda perkosa dengan benar. Jika tidak, nasib Anda mungkin relatif menyedihkan. Di dalam, Black Corner Region, seorang wanita terkadang lebih menakutkan daripada pria. Hanya ada satu alasan untuk ini. Mereka berhasil bertahan hidup di tempat ini. Selain itu, wilayah sudut hitam juga bisa disebut sebagai titik pertukaran informasi di dalam benua. Sejumlah besar informasi mengalir keluar dari tempat ini setiap hari. Setelah itu, akan ada banyak informasi yang akan mengalir dari dunia luar ke dalamnya. Ah, terus terang, jika Anda ingin menjadi terkenal dan ingin terkenal di seluruh benua, wilayah sudut hitam dapat memberi Anda jalan pintas tercepat. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan dan modal yang cukup. Jika tidak, hidup Anda akan hilang bahkan sebelum nama Anda bisa meninggalkan tempat ini. Sebagai wilayah kacau yang terkenal di seluruh benua, wilayah sudut hitam juga cocok dengan reputasi ini. Setiap hari, akan ada orang kuat yang sekarat dan setiap hari, akan ada orang kuat yang berkerumun dari luar. Wilayah ini dipenuhi dengan kematian, tetapi juga dipenuhi dengan tantangan dan godaan. Di tempat seperti ini, hal-hal yang sulit dilihat orang di dunia luar, seperti metode kiklas tinggi, teknik dough dan berbagai jenis armor sihir, kuali obat, bahan obat, obat tingkat tinggi, DL, dapat menyebabkan orang untuk melihat sampai mata mereka linglung. Selain itu, dikabarkan bahwa metode kiklas D telah muncul dua kali di dalam rumah lelang, wilayah sudut hitam. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan semua ini, ia harus membayar harganya. Harga ini mungkin dalam koin emas atau mungkin pertukaran menggunakan hal-hal lain. Singkatnya, pasti tidak akan ada sesuatu seperti kue yang jatuh dari langit di dalam wilayah sudut hitam. Mencintai kekacauan dan condong ke arah kegelapan tampaknya menjadi faktor yang tersembunyi di dalam ras manusia. Oleh karena itu, meskipun orang tahu bahwa wilayah ini diselimuti oleh suasana bahaya, masih ada banyak orang yang mengerumuni gelombang demi gelombang ke tempat ini. Tujuan mereka mungkin jalan pintas untuk cepat menjadi terkenal di seluruh benua atau mungkin untuk dapat memperoleh metode kiklas yang lebih tinggi, teknik dough, atau pil obat dalam wilayah kacau ini atau mungkin untuk mendapatkan kekayaan besar yang hanya bisa dibandingkan dengan surga. Terlepas dari alasannya, orang-orang yang berulang kali mengerumuni menyuntikkan lalu lintas manusia yang tak henti-hentinya ke wilayah sudut hitam ini. Oh ya, sesuatu yang hampir tidak disebutkan. Mungkin itu karena pasti akan ada efek sebaliknya ketika didorong secara ekstrim tetapi terletak di tengah-tengah. Wilayah sudut hitam adalah Akademi Gianan yang terkenal di seluruh benua Doki. Hanya saja wilayah tertentu yang mengelilingi bagian luar Akademi Gianan termasuk wilayah yang damai. Siapapun yang membawa atmosfer di dalam, wilayah sudut hitam, ke tempat ini akan menjadi mayat di pohon besar yang terletak di garis batas antara Akademi Gianan dan wilayah sudut hitam, keesokan harinya. Selama bertahun-tahun, tampaknya tidak ada pengecualian. Ada desas-desus bahwa mayat dua doang dan satu doang digantung di pohon besar, yang disebut pohon roh mati. Bab 379, terungkap. Sekelompok besar manusia dan kuda melesat melewati jalan, menendang debu kuning yang menutupi jalan. Tawa dan kutukan berulang kali bergema di sepanjang jalan. Di belakang kelompok manusia dan kuda, ada beberapa orang yang mendorong kereta kuda dan membawa jubah. Mereka tidak mengenakan pakaian yang sama dengan tentara bayaran di depan mereka. Ini karena mereka hanyalah beberapa pelayan yang bertanggung jawab untuk mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan membangun tenda di dalam mercenari company. Di antara kelompok pelayan ini, yang wajahnya tertutup debu, seseorang yang mendorong kereta sambil mengenakan topi rusak di kepalanya tiba-tiba mendongak. Selain sepasang mata berwarna hitam yang terlihat jelas, sisa wajahnya yang tertutup debu hampir sepenuhnya tersembunyi di bawah tanah kuning. Sepintas, dia tidak tampak berbeda dari para pelayan dengan ekspresi kayu di sampingnya. Memang, layak disebut benteng yang menjaga perbatasan. Ukuran ini benar-benar menyebabkan seseorang mengisap lidahnya. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota-kota di dalam kekaisaran Jiama. Saat dia menatap tembok kota, yang tampak lebih besar dan lebih mengesankan saat dia mendekat, pria itu tiba-tiba menghela nafas pelan. Mendengar suara ini, orang ini sebenarnya adalah Xiao Yan. Melihat situasinya, tampaknya dia berencana untuk mengandalkan perusahaan tentara bayaran ini dan menyelinap ke benteng terakhir kekaisaran. Kelompok itu semakin dekat ke tembok kota di dalam debu kuning. Ketika mereka berada beberapa ratus meter dari gerbang kota besar, Xiao Yan menyipitkan matanya dan melihat langit di atas tembok kota. Tampaknya ada fluktuasi energi yang samar, tak berbentuk, di sana. Memang ada sensor energi. Beruntung saya tidak mencoba terbang dengan paksa. Jika tidak, sensor energi tak kasat mata itu mungkin akan segera mengekspos saya. Dengan peralatan panah khusus yang telah dilengkapi dengan benteng militer semacam ini, saya kemungkinan akan menjadi target bagi mereka untuk menembak dengan liar jika saya ditemukan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Jika dia meminjam kekuatan Yao Lao, busur biasa akan sulit melukainya. Namun, peralatan logam langka semacam ini yang dibuat secara khusus akan membuatnya sangat ketakutan jika dia terjebak dalam posisi yang tidak siap. Bagaimanapun, energi Yao Lao hanya bisa membuat Xiao Yan melepaskan kekuatan, tapi itu tidak akan membuat tubuhnya diperkuat ke titik di mana ia bisa melawan dengan panah otomatis. Selain itu, sebagai kerajaan besar, sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa tidak ada apapun di benteng ini yang dapat menangani orang kuat kelas atas. Xiao Yan telah mendengar tentang apa yang disebut Air Splitting Tree Continuous Crossbows, Godfire Bow, Soul Piercing Arrow, Del. Hanya saja peralatan misterius semacam ini terlalu sulit untuk dibuat. Oleh karena itu, hanya ada sejumlah kecil unit yang dilengkapi dengan mereka dan Xiao Yan tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan kekuatan mereka secara pribadi. Saat jaraknya ke gerbang kota semakin dekat, tatapan Xiao Yan juga mendarat di gerbang kota yang mengjulang tinggi itu. Ketika dia melihat pertahanan gerbang kota, yang bisa dianggap sangat kuat, alisnya menyatu erat. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari tembok kota, sekelompok besar pria dan kuda yang bergerak cepat akhirnya berhenti perlahan. Dua pria berjalan keluar dari depan kerumunan tentara bayaran. Setelah itu, mereka melambai dan memimpin rombongan menuju gerbang kota. Kedua pria itu tampaknya adalah pemimpin perusahaan tentara bayaran. Melihat cara mereka berdua tersenyum saat berbicara dengan para penjaga, tampaknya mereka cukup akrab satu sama lain. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Sengguipas. Mereka berdua berbicara dengan para penjaga untuk waktu yang lama sebelum tangan para penjaga berwajah dingin bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang telah didorong ke tangannya dari pemimpin perusahaan tentara bayaran. Baru kemudian yang terakhir ragu-ragu sedikit sebelum mengangguk. Dia menunjukkan isyarat tangan kepada orang-orang di belakangnya. Bari kade dan hal-hal lain di belakangnya dipindahkan ke samping. Hah! Melihat bahwa para penjaga sebenarnya tidak menggeledah perusahaan, Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Tangannya yang dipenuhi keringat memegang pegangan gerobak dengan erat saat dia buru-buru menundukkan kepalanya, mendorong gerobak dan mengikuti rombongan saat mereka berjalan menuju terowongan di bawah gerbang kota. Namun, ketika kelompok itu hendak masuk ke terowongan gerbang kota, tiba-tiba terdengar. Teriakan dingin dan keras, menakuti kelompok di depan sampai mereka buru-buru berhenti. Siapa yang membiarkan mereka sembarangan memasuki kota? Saat teriakan itu terdengar, suara dari banyak baju sirah yang bertabrakan tiba-tiba bergema dari pintu masuk kota yang gelap dan hitam. Sesaat kemudian, lusinan tentara elit bersenjata lengkap memegang tombak panjang di tangan mereka dan memblokir gerbang kota. Seorang pria muda dengan wajah gelap dan serius perlahan berjalan keluar dan melirik perusahaan tentara bayaran dengan cara yang gelap dan dingin. Keke, ini Tuan Muda Menglah. Saya belum melihat Anda selama beberapa bulan, tetapi penampilan Anda benar-benar menjadi semakin kuat. Melihat perusahaannya diblokir, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran itu buru-buru keluar. Ketika dia melihat pria muda yang gelap dan berwajah serius itu, sebuah senyuman buru-buru muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan cara mengjilat. Banu, cukup omong kosongmu. Di masa lalu, membiarkanmu lewat bukanlah masalah besar, tapi hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Ayah berkata bahwa siapapun yang ingin memasuki, Zen Gui pas harus menjalani pemeriksaan ketat. Pemuda itu tertawa dingin. Segera, dia mengeluarkan selembar kertas pengumuman berwarna putih dan melemparkannya ke penjaga. Dia berkata dengan cara yang jahat, pergi dan selidiki mereka satu per satu. Bunuh siapa saja yang terlihat seperti orang digambar di tempat. Penjaga itu dengan hati-hati menerima kertas pengumuman, dan tersenyum tak berdaya ke arah pemimpin perusahaan bernama Banu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan hampir seratus penjaga di gerbang kota mengangkat tombak panjang di tangan mereka, dan mulai menggeledah kompi itu. Ini buruk. Xiao Yan diam-diam mengutuk dirinya sendiri ketika pemuda itu muncul lebih awal. Tanpa diduga, semuanya benar-benar seperti yang dia bayangkan. Perintah buronan sekte Mistik Laut telah dikirim ke perbatasan kekaisaran. Para penjaga datang mencari satu per satu dari depan kompi. Mereka memegang gambar dan membandingkannya untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka lewat. Meskipun tentara bayaran ini agak terganggu dengan tindakan mereka, mereka tidak berani berperilaku kejam di sini. Mereka tahu betul bahwa jika mereka membuat marah pemuda ini, tentara bayaran mereka kemungkinan besar tidak akan bisa meninggalkan kota. Jika puluhan ribu tentara itu menyerang mereka, bahkan Dou Wang yang kuat pun harus berlindung sementara. Hanya beberapa orang kuat yang seperti orang-orang legendaris yang bisa melawan sepuluh ribu orang sendirian. Pemuda bernama Mengla itu, tangannya ditopang di belakangnya. Matanya begitu dingin hingga seperti ular berbisa. Langkah kakinya melintas satu demi satu saat dia perlahan mengikuti rombongan dan berjalan turun. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Tatapannya menyapu para pelayan, yang tubuhnya mengeluarkan bau apek dan wajahnya tertutup tanah kuning. Dengan suara dingin, dia berkata, bersihkan wajahmu. Rencana pemuda ini cukup dalam dan tidak memiliki kesombongan sedikitpun yang dimiliki tuan muda di dalam kekaisaran. Melihat bahwa Mengla sebenarnya tidak peduli tentang statusnya sendiri dan langsung datang ke sisi pelayan berstatus rendah ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Dalam hatinya, dia merasa bahwa segala sesuatunya sangat merepotkan. Jika mereka terus memeriksa dengan cara ini, cepat atau lambat dia akan ketahuan. Hasil untuk diekspos di tempat seperti itu tidak bagus. Mendengar tangisan Mengla, para pelayan dengan ekspresi kaku itu buru-buru menundukkan kepala dengan takut-takut. Setelah itu, mereka menggunakan lengan baju mereka dan dengan cepat menyeka kotoran kuning yang menutupi wajah mereka. Tatapan gelap dan dingin Mengla perlahan menyapu wajah para pelayan itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Dia baru saja akan menarik pandangannya ketika matanya tiba-tiba terdiam. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap pelayan berjubah abu-abu di belakang sekelompok orang. Dengan suara dingin, dia berkata, Kamu, angkat kepalamu. Setelah mendengar teriakannya, orang-orang di sekitar gerbang kota mengalihkan pandangan mereka. Para tentara bayaran juga mengalihkan pandangan mereka yang tercengang ke arah pelayan dengan status rendah ini. Pelayan berjubah abu-abu menghela nafas dengan lembut dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Wajah yang wajahnya ditutupi oleh tanah kuning menunjukkan sepasang pupil hitam yang acuh tak acuh seperti malam. Tatapan Mengla bersentuhan dengan pupil hitam pekat itu. Dia awalnya kaget. Mata berwarna hitam yang tergambar di dalam gambar itu muncul di benaknya seperti kilat. Ekspresinya langsung berubah. Perkelahian sampai mati di medan perang selama bertahun-tahun telah memberinya indera yang tajam. Oleh karena itu, sebagai refleks yang tampaknya bersyarat, jari-jari kakinya bersentuhan dengan tanah dan tubuhnya melesat ke belakang. Sementara tubuhnya menembak ke belakang, suara tajam yang menusuk telinga berteriak dari tenggorokannya, tangkap dia. Dia adalah Xiaoyan. Reaksinya mungkin sangat tajam, tapi kekuatannya bagaimanapun juga hanya di kelas dosi. Karena itu, ketika tubuhnya baru saja ditarik ke belakang, Xiaoyan tertawa dingin. Tubuhnya sedikit bergoyang dan mengejar Mengla dengan cara seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang yang melesat keluar dengan kecepatan seperti kilat dan menghantam dada elang dengan keras. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dari tenggorokan Mengla. Wajahnya telah berubah menjadi putih mengerikan. Gagal mengambil nyawa Mengla dalam satu pukulan, Xiaoyan baru saja akan menerkam ke depan ketika Mengla buru-buru menunjukkan tubuhnya dan pergi ke belakang punggung para prajurit. Itu benar-benar tidak normal bagi seorang dosi untuk memiliki tubuh yang lincah. Ci, Ci, lebih dari sepuluh, tajam, tombak panjang yang membawa cahaya samar Doki dengan kejam menusuk ke kepala Xiaoyan. Rute tombak itu mematikan dan dipenuhi dengan aura pembunuhan. Mereka memang layak menjadi tentara yang pernah hidup di medan perang. Hanya tekanan dan koordinasi ini saja yang tidak bisa dibandingkan dengan tentara biasa. Xiaoyan memutar kepalanya. Meskipun dia telah menghindari tombak panjang, serangan Xiaoyan juga diblokir. Saat dia melihat para prajurit berkumpul bersama dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menyatukan alisnya dan menariknya agak jauh. Di luar gerbang kota, semua orang menatap perubahan sepersekian detik ini dengan wajah tercengang. Ini terutama ketika mereka melihat bahwa Meng La, yang disebut sebagai orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Gui Meng Pas, terluka parah dalam satu serangan. Ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit lamban setelah itu. Xiaoyan. Dia adalah Xiaoyan. Xiaoyan yang membunuh Yun Leng dari sekte mistik laut yang merupakan Do Wang. Tiba-tiba, ada seseorang dari dalam perusahaan tentara bayaran yang tiba-tiba berteriak keras. Segera, banyak mata berapi-api diangkat. Mendengar suara itu, tampaknya tidak terlalu serakah. Sebaliknya, itu mengandung rasa pemujaan. Saat teriakan dari tentara bayaran ini jatuh, lingkungan segera berubah menjadi kegemparan. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi yang berbeda menatap tajam pada Xiaoyan. Hal yang mengguncang kekaisaran Jiama baru-baru ini secara alami dan tidak diragukan lagi adalah masalah Xiaoyan yang menyerang sekte awan berkabut. Menyusul masalah perintah buronan dari sekte awan berkabut, hampir setiap warga di kekaisaran Jiama tahu. Bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai Xiaoyan kepada sekte awan berkabut akan dapat memperoleh metode Ki Kelas Suan untuk berlatih Do. Ki, metode Ki Kelas ini setara dengan ratusan ribu koin emas di pasaran. Terlebih lagi, itu adalah situasi di mana ada permintaan untuk itu, tetapi kekurangan pasokan untuk memenuhi permintaan itu. Hadiah yang murah hati ini cukup bagi banyak orang untuk mempertaruhkan hidup mereka. Xiaoyan, Zen Guipas ini memiliki puluhan ribu tentara bersenjata. Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ekspresi Meng La membengkak umu saat ia melirik Xiaoyan dengan cara yang kejam. Suaranya serak saat dia berbicara. Tuan Muda Meng La, saya ingin tahu sesuatu. Para prajurit di, Zen Guipas ini jelas milik pejabat kekaisaran. Kapan menjadi anjing untuk membantu bekerja untuk Misti Cloud Sek? Saya pikir jika masalah ini dikirim ke keluarga kekaisaran-kekaisaran Jiama, saya khawatir bahkan ayahmu akan dihukum berat, bukan? Xiaoyan menyeka kotoran kuning dari wajahnya. Tatapannya menyapu ratusan tentara elit yang menghalangi gerbang kota saat dia dengan dingin tertawa. Setelah mendengar tawa dingin Xiaoyan, para prajurit juga terkejut. Segera, mereka menjadi sedikit ragu-ragu. Menurut prosedur, mereka memang tentara milik kekaisaran Jiama, dan tidak ada hubungannya dengan sekte awan berkabut. Perintah buronan itu tidak diakui oleh para pejabat. Dengan kata lain, menangkap Xiaoyan pada dasarnya adalah sesuatu yang ilegal. keke, pemuda yang berlidah tajam. Tepat ketika para prajurit ragu-ragu, tawa yang gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam terowongan di belakang gerbang kota. Segera, seorang pria parubaya mengenakan baju besi perak melangkah keluar. Tatapannya dengan dingin menyapu Xiaoyan dan berteriak, saya adalah wakil komandan, Zin Gui Pas, Mengli. Anda telah masuk tanpa izin ke kota penting. Menurut hukum kekaisaran kami, Anda harus ditangkap. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan diri Anda ditangkap tanpa perlawanan untuk menghindari rasa sakit pada diri Anda sendiri. Kamu Mengli, anjing dari sekte mistik laut itu. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh Mengli dan merasakan nafas samar yang keluar dari tubuhnya. Dia bergumam dalam hatinya, melihat kinya, dia seharusnya berada di sekitar bintang dua atau tiga douling. Turunkan dia, ekspresi Mengli sedikit gelap dan serius saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti berbicara omong kosong dan langsung berteriak. Setelah mendengar perintah Mengli, beberapa ratus tentara elit bersenjata lengkap keluar dari dalam terowongan hitam gelap di bawah tembok kota sekali lagi. Setelah itu, mereka mengepung Xiaoyan lapis demi lapis. Tombak panjang dan tajam di tangan mereka berkilauan dengan kilau tebal dan dingin saat sinar matahari terpantul dari mereka. Karena menyelinap masuk telah gagal, aku hanya bisa memaksa masuk. Aura pembunuhan yang melesat ke langit dari sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menggerakkan kedua tangannya dan penguasa suan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Dia melambaikan penggaris berat dan itu membuat suara angin, huhu. Membunuh. Saat dia menatap Xiaoyan, yang telah menarik senjatanya, Mengli tertawa dingin. Beberapa hari yang lalu, dia telah menerima pesan Yun San. Menurut apa yang dikatakan terakhir kepadanya, Xiaoyan saat ini terluka dalam pertarungan besar di Mistik Lautsek dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatan mengerikan yang dia gunakan untuk bertarung dengan Yun San. Hanya karena inilah Mengli berani menyetujui perintah pembunuhan ini. Kalau tidak, bahkan jika dia diberi beberapa tingkat keberanian lagi, dia tidak akan berani memblokir Xiaoyan, bahkan dalam kondisi primanya. Lagi pula, orang kuat yang bisa bertarung dengan Dozong bukanlah seseorang yang bisa ditahan bahkan dengan menggunakan semua prajurit di dalam benteng ini. Semuanya berhenti. Sama seperti para prajurit itu, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah, akan memulai serangan untuk membunuh, teriakan keras tiba-tiba terdengar dengan ledakan. Segera, bayangan turun dari langit seperti pagoda besi dan menabrak tanah dengan keras. Dia mengguncang seluruh tanah sampai bergoyang. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan akhirnya berhenti di tubuh Meng Li. Dia tertawa dingin, Meng Li, Silver Armor Armiku bukanlah orang-orang di bawah Sekte Mystic Cloud. Jika Anda ingin mengjilat Sekte Mystic Cloud, ambil tindakan sendiri. Jangan memiliki khayalan bahwa Anda dapat menggunakan orang-orang saya untuk bertindak sebagai batu loncatan untuk diri Anda sendiri. Mu Tai, kamu, melihat kekar, pria besar yang muncul. Ekspresi Meng Li segera menjadi hijau saat ia marah berteriak. Huff, tentara armor perak, mundur. Mengabaikannya, pria kekar yang dipanggil Mu Tai itu berbalik dan menangis ke arah para prajurit elit yang telah mengepung Xiao Yan di tengah-tengah mereka. Iya, tuan komandan. Prajurit itu tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka mengeluarkan suara, sua, dan menyimpan tombak mereka. Suara mereka begitu teratur sehingga tidak ada gemah sedikitpun. Mereka kemudian diam-diam menarik kembali ke terowongan gerbang kota dan tidak bergerak, seperti pilar kayu. Melihat aksi para pejuang ini, jelas bahwa orang bernama Mu Tai ini memiliki reputasi yang jauh melebihi Meng Li. Kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Haha, anak kecil, kamu punya keberanian. Dalam bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang mempermalukan sekte mistik kol sedemikian rupa. Jika saya tidak didikte oleh status saya, saya akan mengundang Anda untuk minum-minum dengan saya. Pria besar, yang seperti pagoda besi, tertawa terbahak-bahak ke arah Xiao Yan. Tawanya seperti guntur. Terima kasih, komandan Mu Tai. Situasi, yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, menyebabkan Xiao Yan terkejut. Ketika dia melihat bahwa wajah Mu Tai tidak tampak memiliki kebencian, dia segera tersenyum dan menjawab dengan sopan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya dalam lingkup pekerjaan saya. Jika perintah buronan sekte mistik laut diakui oleh para pejabat, maka dan hanya dengan begitu aku bisa menangkapmu. Namun, untungnya, Mu Tai melambaikan tangannya. Dia melirik Meng Li yang berwajah hijau dan tersenyum ketika dia berkata, selama kamu bisa melarikan diri dari tangan orang ini, tidak akan ada lagi orang di Zen Gui pas ini yang akan menghentikanmu. Terima kasih banyak untuk ini. Ekspresi padat tanpa sadar muncul di wajah Xiao Yan saat dia mendengar ini. Dia menoleh dan menatap Meng Li sebelum berkata dengan lembut, Wakil Komandan Meng Li, jika kamu ingin mengambil kepalaku untuk mendapatkan hadiah dari sekte mistik laut, datang dan serang aku sendiri. Bajingan kecil, betapa sombongnya. Hari ini, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan tubuh Anda yang terluka ini. Petik 2 Wajah Meng Li bergantian antara hijau dan putih. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan terlibat dalam masalah ini. Sejujurnya, di dalam hatinya, dia sedikit takut dengan taktik yang digunakan Xiao Yan. Bagaimanapun, bahkan orang kuat seperti Yun Leng telah mati di tangan Xiao Yan. Jika dia melunak pada saat seperti ini, kemungkinan reputasinya di dalam, Zen Gui pas akan turun sampai ke dasar lembah. Oleh karena itu, meskipun dia merasa tidak yakin di dalam hatinya, dia hanya bisa mengeraskan kulit di kepalanya dan melangkah maju. Bab 380 Meninggalkan Kekaisaran Jiama Sekelompok padat orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang mengandung harapan atau rasa ingin tahu terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Jiama. Banyak orang hanya mendengar tentang orang legendaris yang berani bersaing dengan seluruh Misty Cloud Sek dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang mereka cukup beruntung untuk menyaksikan dia bertarung dengan mata kepala sendiri, mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela itu benar atau tidak. Apakah pemuda ini, yang bahkan belum berusia 20 tahun, benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang doang. Tangan mutai disilangkan di depan dadanya, seperti pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri dengan tenang, tetapi memancarkan Ki yang kuat dan keras meskipun tidak marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari Ki yang tak terhindarkan dia pancarkan, kekuatannya jelas jauh melebihi kekuatan Meng Li. Menurut tebakan Xiao Yan, pria parubaya bertubuh besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Dou Ling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup bagus, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang mengisap lidah mereka. Tentu saja, alasannya sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertarungan hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tempat latihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Mu Tai saat ini juga menatap Xiao Yan, yang telah menggambar penguasa hitam besar dengan minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda dari pemuda ini. Karena ini, bahkan ada beberapa pemuda di dalam kekaisaran Jiama yang mulai menggunakan jenis senjata ini secara modis. Tentu saja, dengan mata Mu Tai, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa penguasa para peniru itu akan dapat dibandingkan dengan penguasa hitam aneh milik Xiao Yan ini. Ini karena ketika penguasa muncul lebih awal, Mu Tai merasakan bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas, bobot penggaris ini tidak bisa dianggap remeh. Karena wakil komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar saja jika kalian semua perlu mendengarkanku. Sebagai komandan tertinggi, Zen Gui Pas, aturan saya adalah hukum ketika Anda bersaing di wilayah saya. Dia melirik Meng Li yang telah menarik pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retakan mulai segera menyebar dari kakinya. Akhirnya, dengan cepat dia aglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan mencakup Xiao Yan di dalamnya. Kedua, kekuatanmu tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan kerusakan pada area sekitarnya. yang akan sedikit merepotkan. Lagi pula, memperbaiki barang-barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi batasnya. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini akan kalah. Namun, saya akan mengingatkan Anda berdua beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan kontes hidup dan mati, oleh karena itu, tidak perlu bertarung sampai orang lain mati. Jika tidak, jika wakil komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan, kemana saya akan pergi dan mencari wakil lain dalam waktu sesingkat itu. Haha, sudut mulut Meng Li berkedut sedikit saat mendengar tawa Mutai yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa dalam Zen Gui Pas ini, dia dan Mutai pada dasarnya seperti api dan air yang tidak bisa menyatu. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. Huff, Meng Li mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah bergetar sedikit dan doki kuning tua dengan cepat membungkusnya. Segera, aroma samar darah merembes keluar dari bilahnya. Melihat bahwa provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li sedikit pun marah, Mutai hanya tersenyum seolah dia senang dan berkata, Namun, Xiao Yan, kamu tidak boleh gegabuh. Wakil komandan Meng Li mempraktikkan metode kiafinitas tanah tingkat rendah kelas Suan. Selain itu, teknik Doe, Blood Killer Knife miliknya, yang juga merupakan kelas rendah Suan, adalah sesuatu yang bahkan harus saya tangani dengan serius. Petik 2, Mutai, kamu berlebihan. Mendengar Mutai benar-benar mengungkapkan semua kahliannya hanya dalam dua hingga tiga kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mutai tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahunya pada Xiao Yan dan langsung melambaikan tangannya. Dengan suara samar, dia berkata, mulai. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa suan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, izinkan aku. Jangan buang waktu lagi. Tinggalkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah yang muncul. Petik 2 Eh, baiklah. Xiao Yan tak berdaya mengangkat bahunya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyfire Three Mysterious Cheng. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hihi, orang yang sangat arogan. Ketika dia melihat sikap Xiao Yan ini, Meng Li segera menjadi marah. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah sedemikian rupa. Saat itu juga, pasir kuning mulai bergelombang di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang muncul dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya, yang mengamati, buru-buru mundur beberapa langkah. Wajah mereka segera dipenuhi dengan rasa iri. Kelas Dou Ling, ini adalah level yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Meng Li, yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Doki Armor berwarna kuning, muncul di depan mata semua orang. Sebuah proyeksi tajam berbentuk pisau melesat keluar dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh Doki dan tumbuh semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam pada Xiao Yan, yang matanya tertutup. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum tiba-tiba, tangisan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam, yang muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura pembunuhan yang tepat, berdarah, dan langsung menebas ke bawah, seolah-olah dia membelah tanah. Teknik Dou Pisau berdarah orang ini telah menjadi semakin dekat dengan puncak. Dilihat dari kekuatan dan kekuatannya, bahkan Dou Ling Bintang 4 biasa pun akan kesulitan menerimanya. Mu Tai tidak bisa menahan cemberut sedikit saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang menekan. Tatapannya langsung menoleh ke arah Xiao Yan, yang matanya masih terpejam seolah tidak mendengar apapun. Dia bergumam, apa yang dilakukan orang ini? Dari pengamatanku, nafasnya tampaknya hanya sekitar Dado Si. Jangan bilang ini kekuatannya yang sebenarnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan deras membuat kehadirannya diketahui di atas kepalanya. Pada saat itu, nyala api berwarna hijau dan putih secara aneh muncul dan melintas di dalam matanya yang hitam dan gelap. Wajah Meng Li, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata aneh Xiao Yan. Namun, pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena dengan kejam meretas kepala Xiao Yan. Dentang, tangan Xiao Yan terangkat dengan lembut. Penguasa suan berat yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan ganas. Segera, percikan api terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tempat kedua senjata melakukan kontak, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiao Yan memegang heavy suan ruler dengan satu tangan, sementara pisau berdarah Meng Li ditekan dengan kuat ke tubuh penguasa. Namun, terlepas dari seberapa memerah wajah Meng Li dan seberapa besar kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah mengeras di udara dan tidak bergerak sedikitpun. Wajah memerah Meng Li, yang bernapas dengan cepat, hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiao Yan, yang napasnya bahkan tidak memiliki kekacauan sedikitpun. Tes, kekuatan yang sangat kuat dan tampaknya tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Metode Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya benar-benar sangat unik. Hanya dengan melihat kinya, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai dadosi. Ali Smutai berkedut tanpa sadar ketika dia melihat Xiao Yan yang tenang dan teratur saat dia memuji. Tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak tercengang saat mereka melihat Xiao Yan memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok ceroboh. Perlu diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zen Guipas, tetapi dapat dianggap sebagai peringkat di antara lima besar. Biasanya, ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memenggal sejumlah kepala bandit arogan dan lalim yang tidak diketahui jumlahnya. Namun, hari ini, pisau berdarah ini yang tidak pernah dirugikan sebenarnya diblokir oleh seorang pria muda dengan cara yang mantap. Enyah. Dengan sedikit kekuatan ini, Anda masih ingin keluar dan menunjukkan kekurangan Anda. Petik 2 Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di dalam matanya. Senyum dingin tersungging dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah sedang melewati bunga untuk memetik sehelai daun sambil menekan dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan sebuah kekuatan tiba-tiba keluar. Lem, dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kg. Dia segera dan liar meludahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia menabrak tembok kota dengan keras. Setelah ini, dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. tubuhnya meringkuk seperti pupa. Armor Doki di tubuhnya telah hancur berkeping-keping oleh satu pukulan. Tangan Meng Li menyekan noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya memiliki ekspresi tidak percaya yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih begitu kuat? Kesunyian. Semua orang di gerbang kota terdiam saat mereka menatap Meng Li, yang dipukul keluar dari batas melingkar dengan satu serangan. Itu lama kemudian sebelum ada seseorang yang dengan lembut mengerang. Orang kuat dari kelas Dou Ling akhirnya kalah dan langsung muntah darah setelah hanya satu pertukaran. Pria muda yang tampaknya belum berusia 20 tahun ini sebenarnya menakutkan. Pada saat ini, orang-orang itu, yang hatinya awalnya tergoda oleh hadiah besar untuk menangkap Xiao Yan, langsung kehilangan harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara jahat yang terakhir sebelumnya, kemungkinan rumor dia membunuh Penatua Yun Leng adalah benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat dari kelas Dou Wang. Bahkan jika perusahaan tentara bayaran ini menyatukan semua kekuatan mereka, kemungkinan itu masih belum cukup untuk menghadapi beberapa ayunan pedangnya. Hah, dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahuku agar mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiao Yan jika ada kesempatan untuk melakukannya. kekuatan ini sepadan dengan harganya. Mu Tai perlahan menghembuskan napas. Dia menatap Xiao Yan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiao Yan menoleh dan api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Saat dia telah menguasai tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hatinya. Xiao Yan cepat pergi dari sini. Jangan tunda lagi. Buru-buru. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan jantungnya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Beberapa keringat dingin muncul di dahinya. Pikiran dalam hatinya berputar dengan cepat. Saat itu, bahkan ketika berhadapan dengan Do Zong Yun San, Yao Lao tidak tampak sedikit pun takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Hanya apa itu? Mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa sedikit kering. Dia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan di cincin penyimpanannya saat dia berbalik ke arah Mutai dan bertanya, Komandan Kepala Mutai, bolehkah saya tahu apakah saya bisa pergi sekarang? KK, tentu saja. Saya sudah mengatakan bahwa selama Anda bisa mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan keluar dari Zen Gui pas ini. Mutai tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak. Xiao Yan tertawa pelan. Segera, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan yang gelap dan hitam, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan pribadi di sekitarnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan panas menatap sosok kurus pemuda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan-pemujaan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Komandan Mutai, saya akan membalas budi ini kepada klanmu di masa depan. Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Mutai yang sedikit terpana dan berkata dengan suara yang dalam. Mutai kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, Wakil Komandan Meng Li tatapan Xiao Yan beralih ke wajah merah cerah Meng Li yang didukung oleh Meng La. Tatapan Xiao Yan kemudian perlahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia diam sejenak sebelum dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan dengan tenang, bebas, dan mudah. Namun, suaranya yang samar itu, diam-diam dipancarkan. Bantu aku memberi tahu Yun San. Dalam dua tahun atau paling lama lima tahun, saya, Xiao Yan akan kembali. Ketika saat itu tiba, katakan padanya untuk membasuh lehernya. Aku, Xiao Yan, secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan ditransmisikan, bahkan wajah Mutai tanpa sadar berubah menjadi tanpa ekspresi. Meminta Douzong yang kuat untuk mencuci lehernya. Pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri seperti itu di dalam Kekaisaran Jiama. Kekaisaran Jiama. Kekaisaran Jiama.